Bahwa yang Jepang ini ke Indonesia bertemu dengan anak yang anaknya ibu tadi yang berumur 31 tahun dan ibunya yang berumur 64 tahun, dua-duanya positif corona itu ada di Indonesia di sini. Tidak berselang lama setelah pengumuman dari Presiden Jokowi, kasus corona di Indonesia meningkat dengan cepat. Penambahan kasus COVID-19 di Indonesia menjadi yang terbanyak sejak pertama kali dilaporkan. Terdapat penambahan 2.897 kasus baru COVID-19. Hari ini ada penambahan kasus COVID-19 yang mencapai 8.369 di Indonesia. Kasus positif virus corona di Indonesia tembus 200 ribu. Dengan meningkatnya kasus corona di Indonesia, pemerintah Indonesia membuat kebijakan dengan membatasi ruang gerak masyarakat. Dengan kondisi ini saatnya kita kerja dari rumah, belajar dari rumah, ibadah di rumah. selamat menikmati. Nah, pasti kalian juga seperti ini ya? Mau sekolah, tapi cuma pake seragam atasnya doang. Sedangkan kebawahannya masih pake celana tidur. Semenjak adanya si corona, semuanya jadi berubah ya? Contohnya, pelajar menjadi daring. Kita cuma bisa melihat dan mendengar penerangan guru cuma lewat zoom. Terus, gak bisa bertemu sama teman-teman yang lain, seperti biasanya kita di sekolah. Dan cara belajar kayak gini tuh berbeda-beda. Ada yang memperhatikan, ada yang kameranya dimatikan, malahan, ada yang cuma absen doang, habis itu tidur lagi. Tapi, emang bener ya? Belajar di sekolah lebih menyenangkan dibanding belajar di rumah sendirian? Paling, kita ke sekolah cuma untuk mengantarkan tugas-tugas penting saja. Pastinya, dengan menggunakan protokol kesehatan, habis itu, pulang lagi ke rumahnya masing-masing. Eits, gimana kalau kita lihat dulu kondisi di luar sana seperti apa? Apa bener corona merubah segalanya? Dan, apa bener juga new normal ini tapak seperti tidak biasanya? Oke, kita langsung lihat saja. Yang pertama, tentunya kita diharuskan untuk menggunakan masker apabila berpergian. Karena, di new normal ini, masker sangat berguna untuk mencegah penularan virus corona. dan jangan heran apabila sekarang ini semua orang pada menggunakan masker. baik di transportasi umum, baik di transportasi umum ataupun di tempat umum. Pokoknya, semua orang harus menggunakan masker. yang kedua, kita harus lebih baik untuk mencoba 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 untuk mencoba. Karena, kita tidak tahu keseharian kita habis pegang apa saja. Dan, supaya apa yang kita makan terhindar dari bakteri dan kuman, juga virus corona. Yang ketiga, kita harus terbiasa untuk menjaga jarak. walaupun sama si dia eh karena sekarang tuh semuanya di jarak mau itu di transportasi umum di tempat umum contohnya di mall ataupun tempat umum lainnya tapi ini semua juga untuk mengurangi penyebaran virus corona dan anehnya sekarang semakin ramai dan masih banyak orang-orang yang tidak memakai masker semenjak adanya virus corona ini makin banyak juga orang-orang yang ketinggalan pekerjaannya dan hebatnya lagi virus ini bukan hanya menyerang negara kita saja tetapi di seluruh dunia kurang lebih 113 negara di dunia karena kita terlahir dari bangsa yang hebat maka dari itu kita harus kuat kita bisa lawan virus corona ini dengan tetap melakukan protokol kesehatan selalu menggunakan masker mencuci tangan menggunakan sabun dan menjaga jarak kita juga harus ikhtiar dan berdoa supaya negara kita ini cepat pulih dari virus corona yaitu dengan cara meningkatkan lagi ibadah kita dan yang paling pasti kita jangan putus asa karena kita tidak sendirian karena kondisi kita sekarang saat ini jangan sampai kita lupa kepada sang maha pencipta apa sih corona menurut pendapat orang-orang? menurut saya virus corona adalah virus yang berasal dari China Wuhan yang membuat kita harus diam di rumah, stay at home, belajar di rumah bisa disebut juga daring menjaga jarak, mencuci tangan, dan selalu memakai masker menurut saya corona merupakan virus yang menyerang sistem pernafasan yang membuat kita harus belajar di rumah menjaga protokol kesehatan, rajin mencuci tangan, dan harus stay safe menurut saya covid-19 atau virus corona adalah virus yang sangat berbahaya dan kita harus selalu mematuhi protokol kesehatan agar terhindar dari virus corona untuk saat ini kita harus selalu sabar dan semoga virus corona ini cepat-cepat berlalu jangan kenor, tetap laksanakan 3M memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak eh iya, tugasnya lupa, eh harapannya semoga corona ini cepat-cepat selesai yang sekolah bisa belajar lagi di sekolah tidak di rumah dan yang bekerja bisa bekerja lagi di kantor tidak di rumah dan bisa kumpul lagi bersama semuanya terima kasih telah menonton! 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 terima kasih telah menonton!